Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bunda Dafa dan Dafa ayo deh sekarang mau masak apa apa mau masak ayam apa ayam goreng padang ya ini si Dafa minta ayam goreng padang dipecek sama sambal terasi katanya yang pingin tahu apa cacar resep-resepnya langsung aja kita masak let's go ayo ini saya ada ayam ini satu kilo gunungnya beli yang utuh tapi kemarin tuh enggak ada cuman adanya segini nih ada paha ini satu karena kita besok memang suka yang bagian pasal iya langsung aja kita masak-masaknya ya longkuas jahe sambil sendiri di pekarangan ini ada daun kunyit ya beginilah gun kalau di kampung alhamdulillah ini daun jeruk juga sudah baru ngambil di belakang rumah semua kemudian ini saya parut untuk lengkuasnya Dafa sudah lapar katanya enggak mau nunggu ayam kemarin kita bikin ayam eh sudah dibalik itu hangus tuh hangus tuh matikan matikan tuh di pinggir tuh ada tuh tuh udah langsung diangkat iya sudah lapar katanya biarin berdua aja nanti aku mau makan sama sambal belom telur sama sambal lagi kesukaannya sudah dengar abe belum sih jangan bilangin deh itu sih kalau airnya habis gimana bilangin tapi sudah siap Oh dia mau pecek telur pun mau pecek telur ada dah pecek doa dulu udah itu kurang asin ya kamu kan enggak suka asin ini tapi kurang ya udah itu dipecek kalau sama telurnya aja cuma kelopur Hai Allah tych Uang aku Ayo Ayo itu namanya kurang asin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jahe, kunyit, saya pakai ketumbar bubuk, saya pakainya satu sendok ya, saya banyakin memang, satu sendok makan. Lada bubuk, saya campur-campur aja semua disini, soalnya takut nanti kelupaan. Kalau ladanya setengah setengah sendok teh saja, terus saya kasih kemiri. Kemiri, tambahkan sedikit air, kemudian langsung kita blender atau kita haluskan. Untuk memblender bumbu, saya pakai cukur meto chibah CH100. Sudah halus, langsung kita buat bumbu ungkep ayam. Untuk teflonnya, untuk teflonnya, saya pakai produk dari steampo kuer, langsung aja, ini wok pen ya, wok pen ukuran 32. Ini kurang kuning. Ini kurang kuning kayaknya, saya tambahin dengan kunyit bubuk aja. Ini bumbunya, saya kasih air. Saya tambahin kunyit bubuk, biar lebih kuning. Langkuas, saya masukkan semua daun jeruk. Serai-nya saya geprek dulu, serai. Kemudian saya tambahkan satu bungkus roiko ayam, gula pasir secukupnya aja, garam. Nah, kalau kayak gini, ini muat ini. Uh, nyerap. Langsung saya nyalain apinya. Ini habis sudah lapar ini. Saya tutup. Oh, hampir lupa. Ini saya pakai daun kunyit ya. Hmm, garamannya mantap sekali. Ini saya balik. Sampai jumpa. 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 ini sudah siap untuk bahan sembelnya ada bawang merah terus cabai sama tomat tomatnya saya ini dulu iris-iris dulu langsung ini saya cuci dulu setelah dicuci, ditiriskan, dan digoreng sambel saya tuangkan minyaknya sedikit, sudah pertama goreng dulu bawang merah setelah tidak wangi bawang merah langsung masukkan cabainya dulu saya masukkan cabainya sedikit tomatnya biar tidak melepas ini masukkan tomat kalau sudah seperti ini sudah matang siap untuk diulek untuk terasinya ini saya sudah ada yang terasi dikukus ya jadi tidak bisa dimasukkan ke sini sudah ada daram terasi biar 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 halus cabainya itu biar halus kalau sudah halus semua cabai masukan tomat masukan tomat kita lalap perbung siap sambelnya kita lihat dulu ayamnya ini sudah benar-benar empuk ini terserah ini terserah ya bun kita mau panggang mau goreng terserah tapi karena kalau yang dipanggang-panggang kurang suka jadi saya ini mau batih ini mau di apa namanya mau digoreng kalau sudah garing kita balik ini pahangnya garing duluan kita garing langsung di masak kemudian saya goreng bumbu sudah berwarna kuning ini langsung matikan apinya kemudian saya piriskan ini apinya sudah dalam keadaan mati sudah siap ini mantep banget saya balikin aja kemudian ini saya masukin sudah siap untuk makan ini dia hasilnya ayam goreng padang ayam goreng padang ala bunda dhafa komplit sama resep sambal terasinya pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini udah sekian dulu videonya tonton terus videonya sampai selesai yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh